9 bandar narkoba, jaringan antarkota di Bekuk Satuan Narkoba Por Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1,5 kilo lebih ganja kering dan sabu-sabu siap jual. Inilah video penangkapan salah satu bandar narkoba saat digrebek di rumah kontrakannya di kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Polisi menggeledah kamar pelaku untuk mencari barang haram yang disimpan pelaku. Polisi akhirnya menemukan narkoba jenis ganja siap jual yang dibungkus plastik hitam tersimpan di dalam kota kecil. Usai menangkap salah seorang bandar, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan kepada pelaku. Hasilnya, 9 bandar narkoba jaringan antarkota berhasil dibekuk. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 1,5 kilo lebih ganja kering siap jual dan narkoba jenis sabu timbangan dan telpon genggam milik pelaku. Rencananya, barang haram tersebut akan dijual di wilayah Cianjur. Menurut keterangan pihak kepolisian, para pelaku merupakan para pemain baru yang bermain lintas wilayah Cianjur, Bandung, Sukabumi. Polisi pun masih mengembangkan penyelidikan kasus tersebut dengan dugaan keterkaitan jaringan dari dalam lapas di Jawa Barat. Kita menangkap 9 orang pelaku untuk penjualan obat-obat terlarang ataupun narkoba. Pasal yang kita kenakan, untuk pasal narkoba ini kita kenakan pasal 114 ayat 2, Jontoh 111 ayat 2, nomor 35 tahun tentang narkotika. Ancaman hukumnya singkatnya 5 tahun, paling lama 20 tahun. Kini kesembilan bandar tersebut dijerat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Polisi pun masih memburu bandar lainnya yang kabur ke wilayah Sukabumi. Heri Setiawan, Bandung TV